Intro Aku juga ingin mencari jawabannya ngawur juga itu Ngarang-ngarang dakaruan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya Gini lho, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan Recehan, oleh sebab itu itu tidak layak dijawab Siapapun orang yang tidak punya etika, ahlak, dan moral Pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya Membiarkan emak-mak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berahlak Itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur Tapi nunggu memintum Sedara, kenapa saya harus mengambil memintum penting Untuk menyampaikan langsung ke Pak Bapak Presiden, Pak Jepowi Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan Saya dipercaya oleh beliau dengan cunggu-cunggu dan saya percaya Tidak kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya Sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik Selama 4,5 tahun terakhir ini Oleh sebab itu, saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini Begitu saya diterima, diterima oleh Presiden Mudah-mudahan secepat kami di Bagi Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu Mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh yang baik Dan menjadi sebuah pertanggung jawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti Seperti yang saya omongkan sejak awal Mereka yang punya potensi konflik kompres Sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud Dan saya sekali lagi hormat Pak Mahfud Anda punya integritas yang minta Itu hak dan saya sangat menghargai Mudur dari kabinet, Pak Selamatnya Pak Mahfud turun Mudur dari kabinet Mudah-mudahan ini Bersa malam ini kita ketemu kembali di program wajara Exclusive Life Karni Ilyas malam ini saya kedatangan tamu sangat istimewa Cawapres, ecap Cawapres yang lagi jadi hit hari-hari ini kenapa sore tadi beliau mengasihkan surat mundur kepada Presiden Jokowi dan saya harus mengucapkan selamat datang Pak Prof terima kasih Bang Karni maaf terlambat sedikit ya no problem Pak justru kita terima kasih Bapak sempatkan datang padahal pasti padat acara iya padat iya selamat juga Bapak hari ini sudah pernah bakti sebagai menkopo lukam belum SK nya belum datang SK belum datang tapi kalau orang udah agak sisuran mundur itu udah sah itu udah akadnya disitu tadi tapi ya sebenarnya saya ingin tanya sebenarnya apa yang mau dorong Bapak mundur sekarang ya karena menurut saya ini momennya tepat ya ketika masyarakat sudah bicara Menteri mundur apalagi kemudian Mas Ganjar juga bilang agar ada apa namanya tidak ada conflict of interest pasangan calon yang menjadi pejabat supara mundur maka saya anggap itu harus direspon dengan benar dan saya langsung merespon waktu itu bahwa ya saya akan mundur tapi nunggu momentum kan gitu aja nah tahulah saya ada perdebatan di tengah masyarakat kenapa baru sekarang ya ada pertanyaan begitu kenapa baru sekarang tapi apapun dilakukan pasti ada tanya kalau dulu loh kenapa buru-buru kan gitu kan namanya politik kalau karena ada yang juga minta justru nanti ini masih ada tugas yang harus dilakukan agar pemilunya lebih baik Anda tetap di sana ada yang begitu macam-macam tapi pilihan politik saya kemudian dengan penuh menyanjung etika hubungan saya dengan Pak Jokowi bukan etika ketata hubungan saya dengan Pak Jokowi maka saya anggap momentum itu sudah ketemu ketika Pak Ganjar mengatakan kemudian menjadi selesai momentum itu ketika saya bertemu Pak Jokowi itu aja etika saya karena dulu gini Bang Karni ketika saya diangkat oleh Pak Jokowi kan sangat terhormat Pak Jokowi memanggil saya memberikan tugas ini 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 kemudian ada upacara penyelesaan kepres saya juga dipercaya selama 4 setengah tahun gitu tidak pernah ada masalah dalam hubungan kerja saya dengan Pak Jokowi maka saya merasa juga harus pergi dengan penuh penghormatan kepada beliau sebab itu saya bilang saya tidak akan mundur sebelum saya bertemu sendiri dengan Pak Jokowi kan gitu meskipun saya menyatakan mundur itu tanggal 23 tapi bertemunya baru hari ini tanggal 1 ini karena kami masing-masing sibuk kan beliau ke Jawa Tengah saya ke Aceh ke Lampung kemana udahlah saya bilang pokoknya segera ketemu dengan Pak Jokowi agar saya bisa menyampaikan sendiri meskipun itu di luar jam kerja maka tadi kami ketemunya jam 5 udah di luar jam kerja karena kalau nunggu besok beliau sudah kemana saya sudah kemana lagi kan itu aja dan saya merasa selesai merasa plong sudah ketemu dan menyatakan 3 hal Pak terima kasih Bapak telah mempercayai saya 4 setengah tahun Pak Jokowi bilang gini Pak Mahfud Pak Mahfud itu Minkopol Hukam yang paling lama selama saya menjadi presiden ya juga ya dulu Pak Teng Jawa Edi itu Pak 10 bulan lalu Pak Luhut setahun 2 bulan iya kan lalu Pak Wiranto 3 setengah tahun saya ini tidak di reshuffle mundur sendiri sudah 4 setengah tahun ini yang tadi ya dari Pak Jokowi iya Pak Alhamdulillah Bapak percaya saya dan saya juga pegang apanah Bapak kan gitu nah itu yang saya sampaikan yang kedua hari ini saya mohon mundur Pak karena saya ikut kontestasi politik kenapa kalau saya ikut kontestasi politik gitu kan saya harus fokus sehingga saya juga harus mundur untuk mempersiapkan diri mengambil estafet kemimpinan Bapak nanti saya bilang dan mungkin ide-ide Pak Jokowi yang perlu diteruskan kita estafet kita kami bawa lalu yang ketiga mohon maaf saya bilang kalau selama ini ada kesalahan nah itu yang inti tadi ya kalau pertanyaan saya kenapa Bapak itu kan selama ini dianggap sangat etis sebagai menteri lalu pun harus kampanye mengajukan cuti tidak pakai fasilitas negara sama sekali artinya sangat gak ada yang terlanggar oleh Pak Mabud sebagai menkopul kamp yang turun kampanye sebagai jawab jawab pres padahal yang lain-lain kan kita tahu sendiri pelanggaran apa saja terjadi kenapa makanya pertanyaan kenapa harus mundur kalau Ibu Mega apa komennya Ibu Mega sebelum saya ketemu Pak Jokowi saya ketemu Pak Pratikno dulu yang bersepakat bertemu sore ini kami bersepakat tidak usah pada hari kerja dan jam kerja pokoknya ada waktu Pak Mabud ketemu presiden terjadilah sore ini di luar jam kerja nah sebelum Pak Pratikno ke Bu Mega Bu Mega menyatakan oke tapi ini dipikirkan dulu opsinya apakah sekarang waktunya apakah nanti waktu lain yang diperlukan dulu memang saya bersepakat begini waktu saya baru diusung sebagai jawab pres itu kan timbus diskusi Pak Mabud ini sesudah bersedia mundur dari partai dari menteri apa tidak terjadi perdebatan lah ada yang secara tegas mundur saja gitu tapi kesepakatannya tidak usah mundur dulu karena aturannya boleh aturannya boleh menteri itu cuti saja lalu lalu apa yang kita putuskan waktu itu saya akan ambil momentum sebenarnya 14 Februari sesudah quick count diumumkan apapun hasil quick count itu saya menyatakan mundur kenapa karena secara psikologis ya bukan secara etis lagi secara psikologis bagi saya saya ini sudah ngelawan secara politik saya sudah berbeda masa saya mau ikut lagi sidang kabinet saya sudah pemilu ada hasilnya beliau izinkan dan selama saya bergaul dengan Pak Jokowi baik aja kalau ketemu dalam masa-masa Pak Mahfud kok di sini enggak kampanye Pak sambil bergurau waktu di GBK kemarin ada apa namanya pembekalan kepada bawaslu KPU saya enggak pilih Pak Jokowi bersama Pak Tito Panglima Kapolri Jaksa Agung Pak Jokowi Pak Jokowi begitu datang Pak Mahfud kok enggak kampanye kemana Pak jadwalnya gurau-gurau gitu jadi enggak ada rasa apa itu rasa enggak enggak seneng atau apa gitu biasa-biasa aja dengan Pak Jokowi termasuk tadi ya gurau-gurau aja gitu ketika saya nyerahkan surat jadi Bumeka enggak keberatan Bapak mundur hari ini sebagaimana KOPOL enggak waktu itu Bumeka waktunya belum tepat tapi silakan Pak Mahfud gitu silakan Pak Mahfud cari opsi-opsi lain gitu terus kami koordinasi dengan Pak Hasto dengan ketua tim dengan Pak Andika dan yang lain-lain lah Handi Wijayanto akhirnya ya sudah sekarang aja meskipun dulu saya sebenarnya akan mengumumkan itu 14 Februari apapun hasil pemilu itu ya maksudnya ada pertanyaan kenapa sekarang kan bukan karena dorongan dari capres Ganjar oh iya itu salah satu pemecu juga salah satu pemecu jaitu tanggal 23 itu Mas Ganjar kan mengeluarkan pernyataan di Jawa Tengah saya kalau enggak salah sedang Semarang waktu itu acara ada acara di Semarang gitu lalu Pak Ganjar bilang gini agar objektif dan tidak ada konflik of interest semua Pak Selon yang pejabat supaya mundur termasuk Pak Mahfud dan gitu kan loh wartawan pada tanya satu Pak Mahfud oleh calon presiden sudah mundur oh iya saya memang sudah sepakat dengan Pak Ganjar akan mundur saya tinggal dari momentum gitu sebenarnya momentum yang saya bayangkan itu 14 Februari saya sudah coblosan gitu ya satu putaran selesai saya tunjukkan gitu tapi enggak apa-apa sama aja sekarang sudah saya sampaikan toh itu akan terjadi juga tidak mungkin saya terus di kabinet apapun hasil pemilu itu jadi bukan juga gara-gara LBP mengatakan ya yang minta mundur kita sudah izinkan kok enggak minta mundur gara-gara itu enggak dan saya enggak pernah enggak pernah apa namanya minta mundur sebelum itu lalu kapan mengizinkan saya enggak pernah minta mundur sebelum itu Pak Luhut itu mungkin bilang ke yang lain yang 17 orang disebut oleh Faisal Basri itu bukan ke saya saya juga enggak pernah sebelum itu kan enggak pernah minta mundur saya bilang saya akan tetap di posisi ini untuk menjagakan gitu tapi apa pentingnya sih tahu itu baik Pak kita istirahat dulu rehat dulu saya akan tetap di posisi ini saya akan tetap di posisi ini saya akan tetap di posisi ini Terima kasih. Terima kasih. Bapak tadi mau bilang prong setelah terkesurat. Apakah selama ini ya ada tekanan-tekanan setelah Bapak jadi cawapres, seperti yang sekarang rame, kayaknya Ibu Risma gerah gara-gara tugasnya diambil alih untuk menyalurkan bansos oleh presiden atau menteri-menteri yang lain. Apakah Bapak juga mengalami hal serupa? Enggak. Saya membaca di berita, mendengar dari orang bahwa banyak menteri-menteri yang sekarang itu tidak berkutik dipegang lehernya. Karena di setiap kantor itu kan ada masalah, sehingga mereka tidak berkutik, tidak ada apa. Saya sering mendengar itu. Dan itu kita bisa baca di jejak digital pernyataan-pernyataan itu banyak. Tapi saya sendiri tidak. Saya sendiri tidak pernah dapat tekanan, tidak pernah diarahkan untuk apalagi dipanggil untuk bicara soal ini. Sejak sebelum saya calon, tidak pernah saya di tekan-tekan begitu. Sehingga saya tidak merasa ada tekanan kepada saya. Entah kepada menteri lain, saya tidak tahu. Tapi kalau saya tidak sama sekali, seperti saya katakan tadi dengan Pak Jokowi, saya sampai detik ini masih bagus, tidak pernah ada tekanan. Nah kalau saya bilang plong, plong itu dalam arti ini kan ada yang mendorong, ada yang menahan, mendorong, menahan untuk mundur segera atau ditunda, mundur segera ditunda. Nah sekarang dengan saya nyelaskan itu kan jadi plong, tidak boleh lagi ada orang mendorong, mercepat, merlambat, menahan, tidak boleh lagi. Kan sudah plong, saya sudah bisa apa saja sekarang. Itu maksud saya plong, bukan karena lepas dari tekanan, tapi kontroversi, tarik-menarik di sekitar saya ini sekarang menjadi selesai. Saya dengan Pak Ganjar, saya dengan pimpinan parpol seperti Usu, Pak Usu, Pak Haritano, Bumiga, Pak Mardiano, kan berarti sudah jelas sekarang posisi saya gitu. Ya mungkin Bapak itu karena tidak ada kesalahan di mata Presiden, kalau yang ada kesalahan kan gampang di Sandra, Pak. Jadi yang Bapak bilang tadi itu yang lain, ya kayak dipegang lehernya atau apa, itu kan berarti ada sesuatu yang... Mungkin, itu asumsi publik, asumsi publiknya begitu. Tapi apa memang suasana kabinet itu memang saat terpecah? Enggak, kalau sidang kabinet ya, kalau suasana kabinet pecah, saya tidak tahu secara politik. Ya tentu karena calonnya kan dari partai-partai yang juga ada di kabinet kan. Pasti, itu pasti ada perbedaan politik. Tapi kalau yang dimaksud tuh, kelancaran sidang kabinet, menurut saya sidang kabinet selama ini lancar, terjadwal. Semua, dan saya selalu hadir gitu, tidak ada masalah. Kecuali memang situasinya agak kaku. Agak kaku tuh bukan pada materi sidangnya. Gurauan-gurauan sebelum sidang dan sesudah sidang itu sekarang tidak hangat lagi, seperti ketemunya sangat formal, duduk, diam, tidak ada gurau. Kalau dulu kan gurau, ketemu itu lari ke sana, ngobrol, pilih ke sana, ngobrol. Sekarang tidak langsung duduk, nunggu rapat, mulai begitu. Sidang mulai ya pulang, tidak ada gurauan. Hanya itu. Tapi kalau substansi ke tata pemerintahannya, enggak ada yang terganggu. Jadi gak akrab lah, gak akrab dulu gitu. Ya, enggak seperti dulu, ya. Tapi apa benar tuh, ada 17 menteri yang juga agak mundur. Dan malah waktu itu dibilang bisa serentak. Ya, zaman Orde Baru dulu, 1998. Kalau di saya, saya enggak pernah terlibat dan mendengar pembicaraan itu di tingkat ofisial ya, kami ya. Saya membaca itu dari Faisal Basri aja, ini menteri-menteri yang akan mundur gitu. Saya tidak tahu sumbernya dari mana gitu. Dan saya memang disebut di situ nomor satu, dan betul saya mundur. Mungkin dia punya sumber lain, yang lainnya itu. Saya, saya enggak pernah tahu bahwa ada 17 menteri, 5 menteri, 7 menteri akan mundur. Enggak, enggak. Enggak pernah melakukan koordinasi tentang itu. Tapi Bapak kemarin sudah menyatakan akan mundur. Apakah ada di antara 17 itu yang hubungi Bapak? Enggak ada. Kok enggak kajak-kajak? Enggak ada. Sengaja saya menghindar untuk menghubungi mereka, meskipun ada yang menyarankan hubungi ini dulu, biar bersama-sama, enggak lah itu kerjanya orang lain, saya bilang. Saya enggak ingin mempengaruhi mereka dengan cara seperti itu. Tapi tentu sudah ada yang ngerjain, ya ini namanya politik kan. Tapi saya enggak ada yang, saya tidak pernah dihubungi atau menghubungi mereka yang disebut-sebut itu. Enggak ada juga yang terpengaruhi Bapak, saya juga mau mundur. Bapak duluan. Enggak. Saya enggak tahu kalau ada yang berpikir begitu. Tapi enggak ada, Bang. Enggak ada, saya solo aja sendiri. Nah, berarti kan Bapak mau full ya, full time dan full spirit untuk menangkan 0-3. Apa Bapak yakin akan menang? Kalau tidak yakin menang tentu kita udah berhenti dong, berjuang. Kita masih merasa punya peluang yang cukup besar di dalam pertarungan ini. Kita lihat aja hasilnya nanti. Ya, tapi kan bagaimanapun juga peralatan, kekuatan, orang melihat kan seolah-olah 0-3 ke desa. Karena 0-2 itu lengkap sekali. Baik dana maupun sokongan aparat, menteri-menteri pun bergabung di situ. Apa ini, bukannya sesuatu yang mengkhawatirkan? Memang itu tantangan. Katakanlah itu problem gitu. Tapi ya kita terus jalan. Karena tidak selalu linear kan peristiwa itu dengan apa yang akan terjadi. Misalnya hasil survei, kan sejak dulu begitu survei. Ini sekian, ini sekian pada saat survei, bisa berbalik pada saat pemilihan. Lalu alasannya pen survei itu, dulu kami memutret tanggal sekian, ini sudah tanggal sekian. Alasannya begitu kan selalu terjadi. Kan sama kan dulu, semua akan memenangkan siapa gubernur sebelumnya itu ketika Pak Jokowi ternyata tiba-tiba menang. Iya kan? Foke. Iya kan? Surveinya dia di atas terus kan? Tiba-tiba yang menang Pak Jokowi sampai dua putaran. Sama juga Ahok dengan Anies. Ahok juga kan, Ahok dengan Anies. Sudah Ahok pasti menang, aparat sudah turun semua. Menteri-menteri yang tadinya anti Ahok malah berbalik. Semua mendukung Ahok rame-rame kalah juga. Tidak selalu linear. Karena rakyat itu juga punya hati nurani menurut saya. Pada saat hari penentuan, pengadilan pemilu oleh rakyat itu, pada saat itulah kemenangan akan ditentukan yang sesungguhnya. Kita optimis lah. Kalau Anda optimis, saya jalan-jalan ke tempat lain, ya udahlah nanti nunggu tanggalnya itu. Tidak usah kampanye, tidak usah bicara apa. Karena masih optimis kan? Iya lah. Baik. Jadi Bapak tidak percaya dong bahwa sekarang 02 sudah 45, ada 47. Maka dari ini ada yang beritahin bahwa sudah 52. 52, ya saya tidak sepenuhnya percaya. Ada yang saya percaya, tapi yang lebih saya percaya, semua itu nanti alasannya itu kan survei tanggal 30 Januari. Itu jawabannya nanti ketika ternyata hasilnya lain. Kan gitu, yang saya percaya itu yang akan terjadi tanggal 14 itu akan berbeda dengan gambaran yang terjadi hari ini. Dan itu selalu terjadi. Bukan harapan kosong, selalu terjadi pembalikan seperti itu. Jadi, kemungkinan ada kejutan. Kemungkinan ada kejutan. Yang tidak bisa kasa-kasa tidak. Tapi apakah benar? Kalau hanya, kalau sampai putaran 2, dan 01 dan 03 salah satu maju. Tapi yang tidak maju akan mendukung yang maju. Katanya ada pembicaraan-pembicaraan ke arah itu. Itu spekulasi publik, dan yang kedua mungkin ada di antara anggota tim itu yang ketemu. Tetapi kalau kami sendiri ofisial, belum pernah membicarakan hal yang seperti itu. Mungkin tuntutan untuk melakukan itu akan muncul dengan sendirinya nanti sesudah pemungutan suara. Dari Ketua Umum pun belum? Belum. Tidak ada pembicaraan. Kalau Ketua Umum, yakin kita menang satu putaran, kan? Jadi tidak ada pikiran untuk bergabung dengan yang lain dulu. Tapi nanti, mungkin tanggal 15 Februari, pikiran itu sudah harus muncul berdasar hasil pemilu nanti. Tapi pemilunya akan seru banget, karena tiga-tiganya yakin satu putaran. Iya. Kita rehat sejenak besar. Bapak Bersa, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Dengan Cawapres, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, sebagai pakar hukum tata negara, yang bahkan pernah jadi ketua makamah konstitusi, ada pertanyaan bagaimana Pak Mahfud melihat, karena sekarang terjadi perdebatan di antara para pakar juga. dengan penafsiran yang dilakukan Pak Presiden terhadap pasal 7, kalau tidak salah, undang-undang 17, eh, undang-undang nomor 7, pasal 299, undang-undang nomor 7, 2017. Menurut banyak pakar bahwa itu Presiden salah menafsirkan dengan mengatakan bahwa dia boleh kampanye dan boleh berpihak. pendapat saya, menurut saya kesalahan tafsirnya itu Presiden boleh berkampanye kalau dia menjadi kontestan lagi, incumbent. Atau dia untuk partai politik, punya partainya sendiri, ya, partainya sendiri, gitu. Menurut saya ya. Dan itu lebih logis menurut saya. Karena ada pasal lain selain itu, yang menyebut Presiden, Menteri, Pemerintah, Daerah, SN harus netral. Kan di pasal undang-undang pemerintah juga tidak boleh menunjukkan pemihakan. Tapi ada yang boleh. Nah, yang boleh itu siapa? Hanya menurut saya yang ikut kontestasi. Calonnya, kalau calon itu Presiden sedang calon, ya boleh, kayak Pak Jokowi dulu, gitu. Kalau Presiden Pak Jokowi sekarang tidak punya calon, tidak berkampanye untuk partainya sendiri, gitu, kan mestinya tidak boleh, ya, secara, ano, apa namanya, secara logis saja. Juridisnya kan begitu. Tapi ya, karena memang orang kalau perlu pembenaran bisa cari pasal mana saja, kalau hukum itu kan begitu. Atau jajan undang-undangnya yang kurang tegas? Iya, undang-undangnya mungkin kurang tegas ya, undang nomor 7 tahun 2017. Karena memang ada ketentuan Presiden, Menteri, dan sebagainya itu boleh berkampanye, ya kan? Asalkan cuti, gitu, kan? Tapi di pasal lain, Presiden, ASN, Menteri, dan pejabat-pejabat itu tidak boleh menunjukkan keberpihakan yang cenderung memenangkan satu calon, kan gitu. Nah, kalau begitu, tafsirnya itu tadi sebenarnya. Tafsirnya ya kearifan hati lah, gitu ya, bukan mau cari menang-menangan dan lain-lainnya sendiri. Kearifan kita kan ada sebenarnya. Oh, itu logisnya begitu sih kalau secara hukum, gitu. Itu membicara etika, dong. Iya, iya, iya. Artinya kalau dari partainya sendiri ada calon yang akan menggantikan incumbent, incumbent-nya boleh untuk kampanye. Iya. Kayak Obama dulu ikut kampanye untuk Hillary. Untuk Hillary, iya, boleh kan. Sama-sama dari Partai Demokrat. Betul. Nah, itu diizinkan. Tapi kalau untuk orang dari partai lain, walaupun anak sendiri, harusnya tidak boleh, kan begitu. Mestinya begitu. Tapi bagaimana Bapak melihat kampanye-nya bukan hanya sekedar kampanye. Apidato. Tapi kan kalau kita baca di media, bagi-bagi semako, dat, kemudian juga banyaklah cawi-cawi yang lain yang terjadi. Iya, iya. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, itu fakta yang difahami oleh masyarakat. Itu sebenarnya kalau di dalam ilmu korupsi namanya trading influence. Iya kan? Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi orang, jabatan dan fasilitas. Nih, itu sebenarnya bagian dari cara korupsi. Tapi ini bukan korupsi, gitu ya. Bagian dari cara korupsi dengan cara itu. Jabatan itu digunakan untuk mempengaruhi agar orang melakukan sesuatu atau memberi sesuatu atau menerima sesuatu. Nah, untuk melakukan hal tertentu. Itu kan sebenarnya tidak boleh lah ya dari sudut ini. Tapi kan selalu saja tadi, ada orang yang tidak berdaya menghadapi itu. Masih kasih gerakan yang seperti itu, lalu didukung oleh pejabat-pejabat lain. Tapi saya ingin mengajak kita sadar bahwa pejabat-pejabat yang begitu itu, kalau terjadi sesuatu itu lari duluan. Kayak Pak Harto dulu kan, semua, Pak Harto, Pak Harto, didukung begitu Pak Harto jatuh lari duluan nih semua. Pak Harto tinggal sendirian. Malah ikut nyerang nih. Saya melihat itu menjadi hukum besi dari politik. Oleh sebab itu, hati-hati sebelum melakukan trading influence itu supaya hati-hati menurut saya. Iya kan? Sama kan Pak Harto, semua, siapa yang bisa membayangkan ada orang lebih kuat dari Pak Harto di negeri ini? Tidak ada. Hebat kayak Kaisar aja kan, kalau naik mobil sekayaknya mobilnya tuh kayak mobil malaikat gitu. Tapi begitu jatuh, semua yang tadi membela, nyerang duluan. Lari duluan dan kemudian ikut nyerang. Malah yang menyuruh dia turun, orang yang... Orang Pak Harmoko kan? Iya kan? Justru ya, bingkannya terus. Oleh sebab itu, saya kira supaya hati-hati. Itulah biasanya suruhan moral dan etik. Sebelum menjadi hukum. Sebelum menjadi hukum, kalau sudah hukum, lah. Ya, tapi banyak orang mengatakan pemilu terburuk di Indonesia. Sekarang. Sekaranglah reformasi. Iya, saya juga berpendapat ini pemilu terburukal setelah reformasi. Ini pandangan politik saya ya. Pandangan politik saya. Saya juga mengamati tentang itu. Meskipun saya tidak jawab pres dulu kan selalu mengamati. Dan selalu bicara begitu. Ini terburuk menurut saya. Dan terlalu banyak pelagaran-pelagaran. Yang Bapak alami sendiri atau kubu 03 ngalami sendiri ya? Ya, kalau untuk mengalami saya sendiri jarang ya. Ada tekanan kepada saya sebentuk phishing dan pelarangan. Tapi yang saya alami sendiri ya orang mengadu. Yang ini, saya misalnya pernah memberi kuliah Universitas Tirta Yasa di Banten. Bukan Universitas Tirta Yasa dua minggu lalu itu. Sebulan lalu lah. Itu kan ada sepanduk-sepanduk tentang saya, bendera saya gitu. Dipasang sorenya. Paginya udah hilang semua. Itu kan kalau ditanya, Tidak tahu itu masyarakat gitu. Mestinya kan pengamanan polisi kan. Tapi yang lain kok aman. Kok yang gambar saya hilang kan gitu. Yang lain malah bertambah. Yang ini hilang gitu. Itu tidak profesional menurut saya. Tapi kalau kita nuduh itu pelakunya itu digerakkan oleh polisi. Kita bisa ditangkap oleh sebab itu orang tidak melapor juga. Siapa pelakunya, si ini apa. Meskipun sudah ada foto mobilnya, apa-apa gitu. Kan hilang aja kasus-kasus itu. Karena menurut saya ini paling brutal sejak era reformasi. Kita lihat kan Pemilu 2099 bagus banget ya. 2004, 2019, ini masih lumayan bagus. Ya tidak hanya begini tuh. Kalau soal gambar Pak Mahfud kan juga hilang di berbagai tempat kan. Iya, iya. Di Sumatera Utara, di Bali, di Banten. Artinya, di Jawa Timur juga. Jawa Timur. Itu dihadungkan oleh Kubu 0-3. Ya kita suruh tim hukum lah. Tapi membuktikan siapa pelakunya kan sulit ya. Harus ada saksinya, ada videonya dan sebagainya. Mereka merusaknya di tengah malam. Tapi ada juga yang terang-terangan kan itu. Sampai diangkut dengan truk itu. Ya kita punya tim hukum lah. Saya katakan, saya katakan gini. Hati-hati ya kalau ada yang hilang begitu, melapor. Jangan yang jadi korban rakyat yang melapor. Karena mereka bisa ditahan, ditangkap, katanya membuat fitnah dan sebagainya. Karena diminta bukti videonya mana, jam berapa, kamu ada di mana, dan seterusnya. Tidak ada, lalu ditahan karena membuat fitnah. Kan gitu. Membuat hoax. Iya kan. Dan itu banyak terjadi Bang Karni. Terus bagaimana pula Bapak melihat, ya ini kan segala daya dan upaya diusahakan supaya 0,2 satu putaran. Walaupun 0,3 juga dipinggirkan satu putaran. Tapi dalam hal ini yang dikerahkan salah satu, Bansos naik jadi 500 triliun dengan BLT. Padahal untuk COVID pun tidak setinggi itu katanya. Iya, iya. Ini masuk kategori apa ini? Kalau kita bilang kecurangan, ini kan tidak kecurangan. Tidak ada anggaran dari APBN, dikasihkan ke rakyat. Tapi kalau presiden sendiri sampai turun tangan, dari tata-tata negara gimana ini? Ya tidak apa-apa presiden turun tangan. Artinya kalau dari sudut hukum, tidak ada yang bisa disalahkan itu. Karena memang anggaran itu ada, lalu presiden kan yang menjadi penanggung jawabnya. Bahwa kemudian mensosnya tidak dilibatkan, mentannya misalnya ya yang dulu itu tidak dilibatkan, yang kasus rutestit dan sebagainya itu kan jatuhnya ke menhan waktu itu. Sehingga mengacaukan konsep pertahanan dan ketahanan. Tugas ketahanan diberikan ke menteri pertahanan. Itu kan keliru dari sudut ilmu ya. Dari sudut hukum juga, karena pertahanan itu kan resilience ya. Kalau pertahanan itu kan defense, itu beda. Tapi ini kalau defense diberi ketahanan. Ketahanan diberi tugas, pangan, macem-macem. Kalau ditanyakan, pertahanan itu kan makan juga. Salah. Pertahanan itu militer. Kalau ketahanan itu baru pertanian, apa namanya ya. Macem pertanian, pangan, energi itu ketahanan namanya. Kalau pertahanan ya pasti militer, menjaga ideologi. Kalau tugas di luar itu udah bukan pertahanan. Tapi ya oke lah, itu kan kebijakan presiden aja kan. Itu terserah saja gitu. Kalau pun ada yang mengatakan itu ada ditempel foto pasangan 02 gitu. Ya, ya itu banyak kan berita-berita itu. Jadi ada pembagian lalu ada paslon tertentu dipasang. Ya bahkan ya ada menterinya yang terang-terangan kan mengatakan. Seperti Pak Zulkiflihasan minta maaf saya harus sebut misalnya. Ini bantuan dari presiden. Ingat ya, Pak presiden itu bapaknya Gibran kan gitu. Gibran itu cawapres misalnya. Itu kan sudah sangat norak ya. Sangat norak kan. Tapi ya, mau diapain itu? Apa melanggar hukum Pak? Tidak, tidak melanggar hukum. Etik gitu. Etik lah ya. Tapi terakhir, berita yang agak mulut juga ketika seorang sempatisan mungkin bukan kader PDIP di Gunung Kidul yang dipukul dan mau ditahan. Untuk ketua DPC di Gunung Kidul itu turun tangan. Ya, ya. Tapi, Apa supaya keras lah sama debatnya sama aparat. Ya, ya. Bapak melihatnya, Bagaimana ini? Ini pelanggaran. Kalau pelanggaran siapa yang melanggar? Ya, ya. Kalau aparat juga sekarang tidak jelas. Kepolores bilang bahwa itu bukan mereka. Ya. Bukan anggotanya. Seolah-olah itu pas pampers kan. Pas pampers juga keluar di perjataan. Bahwa itu tidak anggota dia. Kan sebenarnya ada fotonya ya. Fotonya akan jelas, tinggal dipanggil kamu siapa sih gitu kan. Sekarang itu mencari orang gampang sekali. Ada fotonya kecil, ya dibesarkan lalu sudah diketahui ini ada di sini sekarang. Saya sering cari orang begitu, ketemu. Misalnya ada orang ngaco gitu bilang, Pak Mabut itu ditangkap ke APK, Ngomong orangnya. Saya kasih ke polisi cyber tolong cari orang di mana sih ini. Ketemu orangnya, datang minta maaf. Minta ampun. Pak saya hormat pada bapak katanya. Tapi ini saya dapat kiriman terus di anggot lagi gitu. Artinya kalau cuma nangkap orang yang enggak kemarin, itu jelas wajahnya siapa, wajahnya siapa. Itu kan bisa dicari zaman sekarang. Nah sebagai... Kalau lalu saling bukan polisi, bukan pas pampers, bukan kodem, bukan apa. Itu gampang. Ada tiga orang kan? Iya. Iya. Bapak sebagai polukam kemarin enggak dapat laporan ya? Ini dari mana gitu loh. Enggak. Kita tidak dapat laporan. Kemarin Sudara Mie isu-isu saya mau mundurkan. Jadi sudah tidak. Dan itu kan tugasnya di lapangan adalah. Tugas itu bukan salah. Ini pelanggaran siapa kalau ini terjadi? Ya biar diselidiki. Biar diselidiki saja itu. Siapa tuh yang kemarin. Itu kan gampang gitu. Itu untung ketua DPRD-nya tuh perempuan tuh berani juga ya. Berani. Iya. Bapak mana surat tugasnya? Mana surat penahannya? Bawa dia ke penjara. Gitu-nya. Tidak pernah kapan dibutuh. Iya kan. Saya lihat gambarnya kayak ibu, apa? Ibu Mega lagi muda. Itu ketua DPRD. Ketua DPRD. Gunung Kidul ya. Dari PDIP. Bagus itu. Bagus. Pemirsa kita lihat dulu sejenak. Pemirsa. Pemirsa. Kita sampai di segmen terakhir. Bapak Put. Ada perjataan Bapak Put. Yang menghejutkan. Soal ibu-ibu yang melahirkan anak yang tidak beraklak. Itu dosa. Iya. Rada bangsa. Apa maksud Bapak Put? Enggak mengatakan itu. Iya. Itu pelintiran berita saja. Karena kan sudah disiarkan aslinya. Jadi itu acara tabrak kayak gini nih. Tabrak Prof. Ada seorang perempuan hamil bertanya. Tolong doakan agar anak saya jadi orang baik gitu. Lalu yang di depan tanya Pak gimana caranya agar ibu-ibu melahirkan anaknya berakhlak gitu. Nah saya jawab. Saya jawab. Ya. Dosa kita kalau membiarkan. Ini kalimatnya. Dosa. Kalau membiarkan ibu-ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Kan apa salah? Kebetul kan? Saya katakan. Dosa kita. Bukan ibunya yang dosa. Lalu saya jelaskan. Oleh sebab itu ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan. Diberi perlindungan oleh negara gitu. Kenapa? Karena banyak ibu melahirkan lalu tidak bisa mendidik anaknya. Kan banyak kan di Jakarta aja yang ditemukan ibu Risna. Ibu anak kecil itu menggelandang. Tidik. Karena ibunya tidak punya kerjaan. Bapaknya tidak punya kerjaan. Ibu-ibu banyak di desa itu bekerja. Dari pagi sampai sore. Upanya 6 ribu rupiah. Kapan dia mendidik anaknya? Itu pun lalu diperlindungan tidak layak. Negara tidak memberi perlindungan. Saya katakan. Kedepan negara harus memberi perlindungan terhadap orang-orang ini. Kaum ibu ini. Kurang apa baiknya pernyataan seperti ini. Kemudian saya masukkan di Twitter saya. Inilah pernyataan yang sebenarnya. Sepanjang dua tahun terakhir ini. Ini yang mendapat pujian terbanyak jawabannya. Oh kalau begitu betul Pak Mahfud. 4,5 juta dalam dua hari. Itu masih saya lihat tadi. 4,5 juta dalam dua hari orang memuji. Wih ini pernyataan Pak Mahfud. Itu orang-orang bikin hoax-hoax saja itu. Dan saya sudah terbiasa. Orang buat hoax begitu itu. Lalu lempar batu sembunyi tangan. Kalau sudah diklarifikasi dia pergi lagi bikin hoax yang baru lagi. Mengkerjanya dibayar untuk bikin hoax. Makan dari hoax-hoax segitu itu. Ya begitu. Saya menghargai kaum ibu sebenarnya dari pernyataan. Kita harus sediakan pekerjaan pada kaum ibu. Dilindungi oleh negara. Kan itu jawabannya. Agar ibu tidak susun melahirkan anaknya. Anaknya dibiarkan menggelandang di Jakarta. Tidur di bawah jembatan. Tidak sekolah. Akhirnya masuk ke dunia hitam kan. Menjadi penjahat. Kan dosa. Yang dosa itu kita. Bukan ibunya. Kan gitu. Itu pernyataan saya. Tapi tidak apa-apa. Ini musim-musim begitu. Ya tapi yang bikin hoax juga dosa. Yang bikin hoax itu dosa besar tuh. Iya kan kalau menurut agama. Ini ditujukan kepada siapa-siapa kan. Bukan ditujukan untuk siapa-siapa kan. Iya. Umum saja sebenarnya. Iya umum saja sebenarnya. Lalu iya ada orang mengaitkan dengan seseorang itu. Anaknya tidak punya etika. Berarti menyindir itu. Tidak. Orang disitu ada rekamannya. Orang hamil yang tanya. Minta doa Pak. Tolong nih Pak anak saya. Saya mengidolakan Bapak. Tolong didoakan. Saya pegang lah perutnya sama suaminya. Ini doa. Terus ada yang nyeluduk. Pak gimana? Kalau ada ibu melahirkan anak itu. Tidak punya etika. Tidak berahlak. Ya saya jawab kayak itu tadi. Ya dosa kita yang dosa. Bukan ibunya yang dosa. Negara dosa dong. Tidak melindungi kaum ibu. Begitu aja. Ya saya percaya bahwa. Tidak mungkin lah Pak. Mampu menunjukkan ke seseorang. Tapi fenomena Gibran jadi calon Wapres. Ini juga jadi diskusi yang panjang di masyarakat. Lebih baik. Yang panjang. Seolah-olah dia udah dipersiapkan dari lama lah. Kenapa konstitusi pun bisa diubah. Bahkan ada yang bilang dari 2019. Sebetulnya udah diproyeksikan. Gibran agak diorbitkan jadi Wapres atau setingkat itu. Bapak-bapak sendiri melihat enggak? Tanda-tanda selama jadi menkopul kam. Bapak Gibran memang dipersiapkan orang tuanya untuk menjadi jawabres. Seperti sekarang yang saingan dengan Pak Mabut. Jujur tidak. Saya enggak pernah melihat Pak Jokowi mempersiapkan Gibran. Di dalam pembicaraan-pembicaraan bergurau maupun yang serius. Itu enggak pernah muncul nama Gibran itu. Tetapi yang kemudian peristiwa terjadi. Yang sudah pasti terjadi. Pelanggaran etika luar biasa di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan itu sudah diuji melalui Majelis Kehormatan. Nah itu yang terjadi. Soal kemudian analisisnya ada yang mempersiapkan ada apa itu saya enggak mengikuti. Itu juga sebabnya ketika saya di... Ini gini loh Bang Karni. Ketika saya diminta menjadi calon wakil presiden itu. Kan nama pasangan Pak Prabowo belum muncul. Di dalam pikiran saya Pak Jokowi Dodo itu akan tetap bersama Mas Ganjar. Sehingga saya wah ini enak nih. Kalau Mas Ganjar langsung jadi ini gitu kan. Ternyata lima hari kemudian yang muncul namanya Gibran gitu. Lalu konfigurasi berubah. Tapi tidak apa-apa. Itu politik. Itu politik. Saya sendiri waktu itu menghitungnya ya paling lawan saya itu Pak Prabowo berpasangan sama Erik atau sama Erlangga atau sama siapa gitu. Kan itu yang muncul. Tiba-tiba keputusannya Gibran. Yang harus ngitung ulang akhirnya. Anu ya apa namanya. Ngitung utang kekuatan kita. Pak, Menko Polukam udah lewat. Udah selesai. Pak Cawa Pres. Pak Cawa Pres. Sepertinya banyak yang saya mau tanya. Termasuk prestasi atau kegagalan dalam tugas sebagai Menko Polukam. Tentang kasus Satgas untuk TPPU. Iya, TPPU. Keuangan. Ada Satgas apa lagi itu. Banyak. BLBI. BLBI. Tapi BLBI saya udah lihat jawaban Pak Mabut. Yang kembali udah 100 triliun. 35 triliun. 35 triliun. Walaupun dari harusnya berapa ya. 30 persen ya udah kembali. Ya, 31 persen udah kembali. Artinya kenapa itu. Yang Pak Mabut tinggalkan ini kan banyak. Mengkalahin juga ini. Termasuk Satgas. Apa, hukum. Satgas. Apalagi sekarang pengawas pemilu pun. Des pemilu. Des pemilu. Itu Bapak belum ada hasilnya. Bapak udah pergi nih. Ya, kan melekat pada jabatan Minko itu semua ya. Jadi siapapun Minkonya ya harus melanjutkan. Kalau seperti Des pemilu itu kan sejak tahun 2014 sudah ada. Kalau lu dibilang, wah Minko bentuk Des sendiri, gak ada. Itu sejak 2014 sudah ada. Dan anggotanya ketua KPU, bawas lu, menteri luar negeri, menteri bergabung di situ gitu. Itu Des untuk mengkoordinasikan aja. Kalau misalnya KPU kekurangan fasilitas. Nah Des ini yang menyampaikan pemerintah. Karena Desnya pemerintah gitu. Bukan ikut pada soal pemilunya. Nah kalau soal TPPU itu Bang Karni, tindak penjujian uang itu terus jalan. Itu terus jalan. Karena itu ada aturannya. Dan sekarang udah masuk ke pengadilan udah banyak. Yang uangnya kembali juga udah banyak gitu. Yang sudah ditindak sudah banyak gitu. Itu kan. Terima kasih importi emas kan. Iya seperti importasi emas itu. Yang Rp189 triliun itu ada sejalan sekarang. Udah dalam penyidikan. Jadi itu bukan omon-omon. Itu sungguhan. Bukan omon-omon kosong. Bukan omon kosong. Tapi sungguhan ada. Dan itu harus diteruskan gitu. Ya kalau saya wajar lah bisa sepanjang yang tadi lagi. Sepanjang. Baik Pak Baput. Terima kasih Pak Baput. Kayaknya Pak Baput melihat sesuatu itu lebih ke etikanya dibanding pelanggaran hukumnya. Iya. Apalagi dalam soal pelanggaran pembidu. Memang pemirsa etika itu adalah perbatasan antara yang Anda berhak lakukan dan apa yang seharusnya Anda lakukan. Sehingga ada keseimbangan. Itu kata Arthur Stewart bagi magung Amerika tahun 50-an. Pemirsa, kami perbincangkan, diskusikan. Tapi Anda yang menyimpulkan. Sampai ketemu di wawancara Karni Ilyas yang akan datang. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.